IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Nah saat ini kita akan membicarakan ucapan bahagia yang ketiga yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Aduh yang lemah lembut bagaimana ya yang lemah lembut Lemah lembut itu bukan lemah dan lembut Tetapi lemah lembut itu menjadi satu bahasa Inggrisnya meekness ya Lemah lembut itu Yesus mengatakan aku lemah lembut dan belajarlah dari aku Karena aku yang aku pasang itu ringan Nah saudara-saudara lemah lembut itu orang yang bisa merendahkan diri dan pasrah kepada kendali Allah Ya itu di dalam kamus mengatakan demikian Jadi dia itu ini merupakan suatu pilihan Jadi bukan ya dilahirkan demikian ya Jadi kita memilih untuk memasrahkan diri kepada Allah atau kepada kendali Allah Contohnya ya kalau orang zaman sekarang Ibu Teresa ya Ibu Teresa itu lemah lembut Lemah lembut itu sudah dia pasrah kepada Allah Jadi itu dari dalam yang keluar ya Karena dia memutuskan untuk menjadi seorang yang memang bergantung kepada Allah Karena itu pasangannya adalah kebaikan Orang yang lemah lembut itu melakukan kebaikan Jadi itu sebabnya Ibu Teresa itu Dia pergi ke India Dia menolong orang-orang yang sakit kusta Orang-orang yang miskin Dia mengentaskan Saudara luar biasa apa yang dilakukan Lemah lembut itu bisa terlihat dari hasilnya Apa yang dia perbuat Jadi saudara-saudara Mesti belajar mengendalikan diri ya Itu kan buah roh ya Buah roh itu kan ada hubungannya Dengan yang terakhir mengendalikan diri Kalau kita lemah lembut Ada kebaikan, kesetiaan Mengendalikan diri Jadi kita mesti belajar mengendalikan diri Untuk menjadi lemah lembut Dan melakukan kebaikan kepada orang lain Kepada sesama Itu hasilnya ya Jadi baik anak-anak maupun orang tua Opa-oma Semua kita bisa belajar untuk menjadi lemah lembut Jadi ya karena kita mengontrol diri Dan lakukan dengan sengaja Memang kita mau menjadi lemah lembut Itu sebabnya kita mewarisi bumi Memiliki bumi Kenapa orang lemah lembut memiliki bumi Karena menyenangkan orang lain Orang lain menerima dengan baik ya Pasti orang senang Kalau kita adalah orang yang lemah lembut Karena kita bergantung kepada Allah Dan kita berbuat kebaikan kepada sesama Nah itulah renungan Malam hari ini Tuhan Yesus mengantakan Diberkatilah orang yang lemah lembut Karena mereka yang mewarisi bumi Nah saudara semoga kita dapat menjalankan pesan Tuhan Yesus Cinta Tuhan Yesus Melakukan pesan-pesannya dari firmannya Dan kita tunjukkan kepada sesama kita Di dalam keluarga maupun di luar keluarga Dimana saja kita berada ya Tuhan kami mengucap terima kasih selalu Tuhan Karena firmanmu Yang mengajarkan kami untuk menjadi lemah lembut Dan kami dapat mewarisi bumi Terima kasih Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kiranya Tuhan akan memelihara saudara Dan menyertai saudara malam hari ini Keluarga semuanya bahagia Karena semuanya mau memilih untuk menjadi lemah lembut Sampai berjumpa pula Selamat malam Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family